Intro Sembilan warga desa dan selat desa Blegi kecamatan Blabatugianyan mengalami luka bakar cukup serius Setelah kompar mayat yang digunakan dalam ritual upacara ngabir masal meledak Salah satu korban bahkan masih anak-anak Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18 Wita Ketika itu petulangan berbentuk singa yang posisinya paling selatan Dan berisikan 12 sawo mendapat giliran dibakar Awalnya pembakaran menggunakan kompol mayat itu berjalan lancar Setelah 30 menit berlalu keluarga pemilik sawo pun mendekat Namun tiba-tiba kompor meledak sehingga api menyambar belasan orang yang ada di lokasi Paling parah dialami oleh 9 orang warga Terdiri dari 3 orang tukang kompor mayat dan lainnya merupakan warga setempat Bahkan satu diantaranya masih anak-anak Para korban dilarikan ke RSU Sanjiwani guna mendapatkan pertolongan Salah satu korban Gusti Yuliantara menerangkan Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba sehingga sulit untuk dihindari Peristiwa naasi itu diduga terjadi akibat tabung gas yang digunakan oleh tukang kompor mayat yang berasal dari tampak siring bocor Dari awal pembakaran tabung gas yang digunakan diduga sudah bocor Namun disiasati dengan melilitkan kain di bagian yang bocor Di konfirmasi terpisah camat belah batu Iwayan Ketie Eka Putra mengatakan Saat ini pihaknya masih fokus pada penanganan warga yang menjadi korban Ditambahkannya dari 9 korban yang dilarikan ke UGS RSU Sanjiwani 3 diantaranya mengalami luka bakar sampai 90% Dia mengaku tidak mengetahui pasti bagaimana kronologi peristiwa tersebut Hanya saja warga desa dan selat memang telah melaksanakan upacara ngabet masal Tim Bali Ekspres melaporkan